Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan ini saya akan menambahkan materi tentang materi pada mata pelajaran sistem kontrol terprogram yang dalam hal ini kita mempelajari tentang alat kontrolnya yaitu programmable logic controller atau PLC Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ulang kembali kepada Anda terminal-terminal yang ada pada PLC itu apa saja sehingga ini memudahkan Anda untuk melakukan instalasi PLC atau merakit instalasi PLC untuk kebutuhan sistem kontrol otomasi baiklah, yang pertama ini kita lihat satu buah contoh PLC, pertama saya akan sampaikan dulu PLC ini banyak mereknya dan banyak tipenya sama dengan ibaratkan saya, kemarin saya ibaratkan dengan handphone ada handphone itu merek Xiaomi, ada yang Samsung, di Xiaomi itu ada serinya A sampai A, B, C dan D dan lain-lain kemudian Samsung juga banyak jenis-jenisnya, begitu juga dengan PLC ini kebetulan mereknya Omron, tipenya CP1E nah ini adalah merek PLC Omron, tipenya CP1E, kemudian di tipenya ini nanti akan dijelaskan IONya berapa biasanya ini tipenya CP1E 30, berarti ada jumlah input outputnya 30 seperti ini bentuk penampakan daripada PLC-nya kalau kita lihat dia memiliki dua bagian terminal ada sisi atas, kemudian ada sisi bawah ini baut-baut ini yang harus Anda tahu ini maksudnya apa saja baut ini posisinya di sini indikatornya atau kodenya misalkan baut yang sisi sebelah sini berarti ini L1 baut yang setelahnya berarti L2 baut yang setelahnya adalah POM nah dia juga ada sisi bawah dan sisi atas, sisi atas ini juga mengikuti kode-kode yang ada di bodi PLC ini sendiri kemudian dia ada dua sisi jadi bisa kita kelompokkan bisa kita sebut ini sebagai terminal input yang sisi atas ini disebut dengan terminal input dan sisi bawah ini bisa kita sebut dengan terminal output PLC oke, kita lanjutkan tentu muncul pertanyaan apa itu yang input PLC apa yang output PLC nah, bisa kita jelaskan di sini peralatan input adalah peralatan yang memberikan sinyal ke PLC jadi semua-semua peralatan yang memberikan sinyal ke PLC itu disebut dengan input PLC contohnya apa? push button kalau push button ditekan artinya push button ini memberikan sinyal ke PLC begitu juga dengan limit suite begitu juga dengan sensor infrared ini adalah peralatan-peralatan yang termasuk ke dalam input PLC artinya peralatan yang memberikan sinyal ke si kontrolernya tadi atau si PLC-nya tadi peralatan yang memberikan informasi bahwasannya ada orang yang menekan tombol bahwasannya ada pintu yang menekan limit suite bahwasannya ada orang yang melewati infrared itu kan sinyal sinyal yang diberikan ke PLC atau kontrolernya setelah diberikan sinyal PLC akan mengolah apa yang akan dieksekusinya ketika tombol ditekan apa yang akan dieksekusinya apakah lampunya mati apakah lampunya hidup itu tergantung dari program yang kita berikan itulah yang disebut dengan peralatan input peralatan yang memberikan sinyal ke PLC contohnya adalah push button limit suite infrared kemudian read suite photo sensor ada sensor proximity ada sensor level ada toggle suite oke saya harap ini mudah dipahami kemudian kita lanjut jadi sisi atas PLC itu tadi adalah terminal input dan sisi bawahnya adalah terminal output apa itu output PLC output PLC adalah peralatan yang dikendalikan oleh PLC contohnya apa saja contohnya selenoid selenoid ini kan gunanya membuka atau menutup katuk sehingga bisa melewat bisa sehingga cairan yang melewati selenoid ini bisa lewat kemudian contohnya lagi output itu adalah motor listrik contohnya lagi buzzer contoh lagi lampu indikator contohnya lagi pemanas jadi dalam bahasa sederhananya bisa juga kita sebutkan bahwasannya output PLC ini adalah bebannya nanti beban yang akan dikendalikan sementara inputnya adalah alat yang memberikan sinyal oke ini banyak jenis outputnya tergantung apa yang kita gunakan tergantung dari aplikasi di lapangan nanti nah kemudian kita kembali lagi melihat terminal ini kita akan pupas satu persatu jadi bisa Anda simpulkan yang atas ini adalah terminal input apa saja yang akan dipasang ya input-input yang tadi sesuai dengan kebutuhan kemudian di bawah ini ada terminal output apa saja yang dipasang ya sesuai dengan kebutuhan pengontrolan apa yang akan Anda buat nanti kemudian ini susunan baut-baut terminal ini kita lihat seperti ini dari gambar ini kita terjemahkan menjadi seperti ini dia punya L1, L2 artinya kode L1 ini bautnya ada di sini kode L2 ini bautnya di sini kode PE ini bautnya di sini oke kita akan lihat yang pertama itu yang ada warna pink itu yang pertama itu adalah sumber AC jadi L1 dan L2 itu adalah sumber AC yang bersumber dari fasa dan netral kemudian ini disebut dengan COM input karena di sisi atas maka disebut dengan COM input kemudian dari 001 sampai 11 kemudian dilanjutkan dari 001 sampai dengan 5 itu disebut dengan alamat input alamat input jadi input-input yang dimaksud tadi akan dipasangkan di sini nantinya kemudian dilanjut di sini ada yang dibawah ini plus dan minus plus dan minus ini adalah power supply internal PLC kenapa ada power supply internal karena sisi input ini harus dicatu dengan tegangan 24V DC sementara inputan kita kan adanya AC 220V jadi kita butuh sumber tegangan DC untuk di input ini maka pada disediakan di PLC itu sumber tegangan DC tersendiri kemudian di bawah ini ada COM output namanya jadi masing-masing terminal output itu dia punya 1 COM 00 punya 1 COM 01 punya 1 COM 02 dan 03 punya 1 COM 04, 05, 06, 07 dia punya 1 COM kemudian 00, 01, 02, 03 dia punya 1 COM lagi apa maksudnya COM itu? COM itu adalah ibaratnya kalau disaklar inputannya fasa masuk kemudian yang 00 itu fasa keluar yang akan dibuka dengan lubang jadi kalau disaklar kan ada fasa masuk kemudian ada fasa keluar nah fasa keluar itu yang di alamat masing-masing alamatnya ini sementara fasa yang masuk sebagai inputan itu terletaknya di COM nah itu kemudian ini alamat 00, 01, 02, 03 dan seterusnya ini disebut dengan alamat output itulah lebih kurang susunan atau penjelasan terminal-terminal yang ada di PLC tujuannya adalah untuk memudahkan Anda masang instalasi PLC itu saja saya rasa jika ada pertanyaan silakan bisa dihubungi saya mudah-mudahan bermanfaat sangat mudah sangat simple ini adalah terminal AC ini adalah COM input kemudian ini adalah terminal input atau alamat input kemudian ini sumber DC yang gunanya untuk mencatu terminal input ini nanti kemudian ada COM output kemudian ada alamat output COM output ini ibaratnya sama dengan inputan daripada saklar dimana keluarannya tentu kita hubungkan dengan bumban berarti inputannya adalah COM keluarannya adalah 00 nanti untuk sisi yang sebelah sini begitu juga seterusnya kita akhiri mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb